kali ini video yang saya bagikan video yaitu video tempat wisata di banggai utara yaitu pantai Oyama ini suasana pantai Oyama jadi perlu diketahui bahwa buat teman-teman yang belum ketahui tentang pantai Oyama ini Pantai Oyama ini terletak di Kecematan Banggai Utara desa Loko Toi bisa juga desa Popisi ya jadi untuk menjangkau tempat ini kalian bisa menggunakan atau menyewa bodi atau speed atau kapal nelayan untuk pergi ke sini jadi perjalanannya sekitar 20 menitan 20 menit 15 menit sudah sampai cukup dekat jadi kalau pas cuacanya seperti ini mungkin agak cepat Oke buat teman-teman yang belum subscribe channel ini please subscribe ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya oke dan saya berada di jembatan pohon bakau ya jadi ini tempatnya ya sudah agak rusak jadi bagi teman-teman yang mau kesini had perlu hati-hati mungkin karena pengunjung berkurang jadi jembatan ini sudah kurang menjadi perhatian oke guys jadi kalau pergi kemari harus hati-hati untuk melewatinya jadi ini adalah suasana pantai Oyama dan tepatnya ada jembatan-jembatan bakau banyak pun-pun bakau tempatnya lumayan keren tapi sayang tempatnya sudah agak rusak dan kayunya sudah agak lapu-lapu jadi buat teman-teman yang mau kesini perlu hati-hati ekstra waspada semua tempatnya tepatnya selamat menikmati teman-teman pantai ini sudah tidak terurus lagi tempat wisata Yama sudah tidak terurus jadi pengunjung sudah jarang ada yang datang ke sini jadi motornya sudah seperti ini sudah rusak ini kondisi terkini pantai Yama tempat wisata pantai Yama kondisinya sekarang sudah seperti ini sudah rusak sudah banyak kerusakan dan tidak ada perbaikan dikarenakan mungkin anggaran tidak ada dan jumlah wisata yang datang ke sini berkurang jadi anggaran tidak ada perbaikan tidak ada akhirnya tempat wisatanya sudah rusak jadi buat kalian yang mau ke sini dipikir-pikir dulu ya karena ini sudah rusak dari ini dia pangkat naiknya sudah seperti ini oke oke teman-teman semuanya jadi ini penampilan pantai Yama dan disini rupanya ada saung-saungnya kalau saung-saungnya sudah tidak terurus lagi dan ini pantainya buat teman-teman yang belum pernah berkunjung kayak di sini jadi pantainya seperti ini panjang sekali sekitar lima ratusan meter oke jadi pantai Yama ini sangat sepi jadi di sini pantai Yama ramainya itu nanti pas hari hari-hari raya atau hari-hari minggu hari weekend hari libur banyak orang yang datang ke sini untuk berpetualang atau jalan-jalan nah disini ini pantainya dan disini juga ada rumahnya yang sudah terurus lagi sudah terbang kelai mungkin kita tahu dulu disini digunakan untuk apa ya nah disini ada kamar mandinya jadi pantai Yama sudah tidak terurus lagi kamar mandinya sudah seperti ini saya ingin sudah pada bocor sudah rusak sudah rusak cuma pantainya yang keren dan untuk Nick teman-teman semua tak akan teruk dengan yang Pantai Jadi ini pantainya Pantai Oyama Jadi Kesini itu Menggunakan Kapal Sewaan Dari Penelayan Dan kami datang disini pas Launya kebetulan lagi tenang Jadi enak Oke Mungkin itu videonya Video yang saya bisa bagikan Tentang tempat wisata Yang ada di panggil laut Yaitu Pantai Oyama Oke jangan lupa Like and subscribe channel ini Agar channel ini bisa berkembang Lebih baik lagi Oke Bye Bye